Ini sebenernya lari dadakan di Todong sama Dava Wardana. Dia ngajakin saya untuk ikutan lari di sini. Padahal saya baru pulang dari Amerika kemarin kan habis ikut Chicago Marathon. Ini baru landing, tidur juga baru berapa jam ikut lari. Bismillah, Bismillah. Let's go! Chicago Marathon! 10 kilo, kilometer 20, kilometer 29, otot, hamstring, mulai kencang banget, John. Makanya gue mesti jalan dulu. RENEN! Kalau hal maraton, saya nggak perlu persiapan karena saya kemarin udah jadi rangkaian persiapan saya untuk Chicago Marathon. Chicago Marathon kan 42 kilo, ini setengahnya. Saya bukan tipe pelari yang cepat, karena kalau pelari cepat itu udah ada job desknya masing-masing, itu yang juara. Kalau saya nggak pengen juara anak ya, saya pengennya santai aja menikmati suasana yang ada. Saya olahraga lari udah lama, karena kalau kita latihan lari aja atau lari terus tanpa ikut event, itu sama aja kayak sayur tanpa garam, terus kula tanpa rasa manis, sedap. Jadi buat gue kalau ikut event ini adalah salah satu booster supaya kita semangat terus. Karena kalau kita ikut event ini, atmosfernya beda, suasananya beda. Kita lari sama-sama, saya passion sebenarnya nggak begitu penting. Yang penting gear set yang memang wajib saya bawa untuk nggak ganggu. Kayak ini, apa namanya, headband supaya rambut saya nggak nutup, biasanya pakai topi. Terus kacamata wajib karena di Jakarta lari panasnya minta ampun. Ya mungkin 25% neraka ada di sini. Timing system jam, ya itu pakai juga. Ini untuk memandu kita supaya kita bisa lari dengan kualitas tenaga yang ada di diri kita. Sekarang jam lari mahal-mahal. Tapi kalau nggak punya jam lari bisa download pakai aplikasi, ada yang aplikasi gratis loh. Jadi nggak usah takut. Sepatu kalau ngikutin trend pasti mahal. Sepatu ini ya di bawah 3 juta lah. Kayaknya nih kalau kita lihat atlet ataupun artis yang paling sehat, salah satunya Ibu Jamnil nih. Iya, iya. Kalau dia sih udah bukan cuma olahraganya, lari doang ya. Segala cabang olahraga, semua digeluti sama dia. Bulu tangkis. Tennis. Tennis iya, bola iya, lari iya, sepeda iya, berenang iya, semuanya. Pertanyaannya cuma satu itu, paru-paru terbuat dari apa ya? Kok bisa-bisanya dari Chicago ke Jakarta sama maraton juga walaupun setengah jarak. Itu dia. Baru pulang dari Chicago tuh nggak jauh dari seminggu udah langsung ikutan half maraton di Jakarta. Wow. Apa rahasianya ya? Tapi yaudah. Pokoknya sehat terus. co atasoo. . Terima kasih telah menonton